Masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, petani betta fish atau lebih dikenal dengan ikan cupang, kini sedang untung. Pasalnya, ikan yang memiliki bentuk dan warna indah ini lagi naik daun. Banyak keluarga dari dalam negeri hingga mancanegara berburu ikan hias ini hingga membuat harganya melangit. Salah satu petani ikan cupang yang lagi untung adalah Doni Maulana, warga Surabaya, Jawa Timur. Setelah menggeluti budidaya ikan cupang selama 3 tahun, kini Doni merasa bersyukur karena harga ikan cupang saat ini mulai naik. Berbagai jenis ikan cupang dibudidaya oleh Doni di rumahnya di kawasan Jalan Meleto, Surabaya. Ada ikan cupang pelakat, half moon, hingga cupang giant. Total ada 2.000 lebih ikan cupang yang dimiliki pria berusia 32 tahun ini. Budidaya ikan cupang sangat mudah namun butuh ketelatenan selama merawatnya. Satu indukan sekali bertelur bisa menghasilkan ratusan anakan ikan cupang. Ikan cupang hasil budidayanya dihargai mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung warna dan bentuk ikan. Ikan saat ini, ini benar-benar lagi digandrungi oleh masyarakat. Bukan hanya seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ditambah lagi sekarang artis-artis banyak yang mulai main cupang. Nah, makanya tren cupang ini naik, bukannya turun malah naik. Ikan cupang yang dibudidaya oleh Doni termasuk ikan berkelas. Ini dibuktikan dengan sejumlah piala kontes ikan cupang yang diraihnya. Selain melayani pembelian dalam negeri, Doni juga mengekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia. Singapura hingga Amerika Serikat. Doni bisa meraup untung hingga belasan juta rupiah per bulan.